Hai terima kasih banyak sudah menonton video kami agar video ini lebih bermanfaat jangan lupa videonya di like di subscribe aktifkan tanda lonceng sebelah kanan dan bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hidroponik saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membersihkan guli saya ini kemarin model pakai apa namanya model pakai klaim jadi saya susah membersihkannya makanya saya ganti menggunakan yang seperti ini cukup mudah ini jadi hadiah eh bisa dengan mudah dibalik seperti ini nah kok menggunakan klaim sangat susah makanya saya ganti bagaimana sesimpel mungkin modul ini bahkan untuk bagian luar seperti ini ini membersihkannya cukup mudah dengan menggunakan sikat dengan dibasai air sedikit untuk bagian yang dalam bagian yang dalam kotor tuh dan ada kekaknya juga Hai nah bagaimana cara membersihkannya cara dalam bersihkannya cukup mudah untuk yang bagian dalam saya menggunakan media nah nih jadi bagian disininya ada ada sikatnya jadi disini ada magnetnya jadi kita cukup masukkan saja seperti itu kita dari luar nah begini yang mengikutin nah Hai Hai coba kita samusin lihat nah begitu kita tinggal geser-geser saja mana yang bagian yang kotor kita singkat kita cukup geser-geser aja begini saja nah ini coba saya miringkan nah bagian yang kotor tinggal sikat nah begitu masih ada sikatnya kotor yang belum terkena sikat kita bersihkan begitu sampai yang bagian bawah diikatnya so passengers enggak Terima kasih oke cukup simpel itu dia hasilnya hasilnya di dalam pipanya sudah bersih semua bagian luar dan bagian dalamnya siap untuk berkebun kembali, siap pertama kembali dengan sistem hidroponik tipsnya bagian luar dibersihkan dengan sikat biasa dan bagian dalamnya menggunakan sikat magnet jadi bisa bersih baiklah teman-teman hidroponik, itu tadi informasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, salam dari saya Afna Hidroponik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh